di atas ribul akhlak penyakit hati nomor 8 yaitu taklid ini tidak enak didengar gitu ya ketika ada orang yang dikatakan taklid itu marah padahal ya ini ada definisinya gitu ya kemarin taklid itu adalah al-iktida'u bilgoiri iktiqodan aukaulan aufi'lan dimujar rodi husni zonni mingoiri hujatin solihatin lil'iqtida dia definisi taklidnya ini diulang nih ya kemarin sudah nih definisinya nih ya taklid adalah mengikuti orang lain urusan akidah ucapan atau perbuatan semata-mata berbaik sangka artinya berbaik sangka bahwa orang itu benar gitu ya semata-mata berbaik sangka kepada orang tersebut mingoiri hujatin solihatin lil'iqtida tanpa nah ini masalahnya yang mengikutinya itu tanpa disertai dengan dalil hujah data bukti yang benar untuk diikuti itu ya definisi taklidnya mengikuti orang lain baik urusan akidah ucapan atau perbuatan semata-mata berbaik sangka kepada orang tersebut ya tanpa disertai dengan hujah dalil data bukti yang benar untuk diikuti jadi mengikuti tanpa disertai dalil kalau kemarin sudah yang semestinya yang bukan mengikuti orang lain tapi mengikuti dalilnya mengikuti hujahnya mengikuti data bukti ya kalau dalam hal ini ya di dalam agama islam ya di dalam islam data bukti dalil hujah yang benar untuk sesuatu itu adalah Al-Quran atau sunnah Rasulullah atau hadis gitu ya kalau berdasarkan Al-Quran artinya ketika sesuatu lahnya mana dalilnya mana hujahnya misalnya surat anu ayat sekian atau kalau hadis biasanya hadis riwayat siapa gitu ya riwayat bukhari misalnya hadis riwayat muslim atau yang lainnya itu yang dimaksud dengan hujah benarnya sesuatu itunya di dalam ajaran islam kalau hujahnya dalilnya datanya buktinya yang berupa ayat Al-Quran atau hadis sohih itu ya itu pun atau hadis sohih nah maka ini yang disebut taklit yang demikian definisinya ya tentu ini dilarang keras gitu di dalam islam ya dilarang keras di dalam islam ya kemarin dalilnya itu surat Al-Isra ayat 36 nah itu larangan kerasnya di dalam surat Al-Isra ayat 36 wala takfu ma lai salakabihi ilmun janganlah sekali-kali kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya ya atau janganlah sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu karena pendengaran penglihatan dan akal kamu semuanya akan dihisap akan dimintai tanggung jawab yang maknanya ayat tersebut adalah apabila mengikuti sesuatu tanpa yang ini taklin namanya artinya apabila taklin apabila mengikuti sesuatu padahal tidak punya ilmu ya itu tadi tidak ada hujahnya tidak ada bukti berupa ayat Al-Quran atau hadisohi nah kalau sekedar ikut-ikutan tanpa dilandasi dengan hujah dalil yang benar apabila sudah diamalkan maka menjadi tanggung jawab dirinya meskipun ini hanya ikut-ikutan artinya tidak bisa nanti katakanlahnya kan di ayat itu kan di ujungnya pendengaran penglihatan dan akal pasti akan dimintai ditanyai itu kan karena anhumasul itu artinya dimintai tanggung jawab artinya kalau sudah dilakukan berarti tanggung jawab dirinya tidak bisa menuduh tidak bisa menemlehkan tidak bisa mengatakan atau menyalahkan menyandarkan amalnya kepada orang lain yang maksudnya orang lain lah yang harus bertanggung jawab terkaci begitu tidak bisa kalau sudah dilakukan berarti tanggung jawab sendiri tapi kan hanya ikut-ikutan itu salahnya kenapa artinya dia melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak punya ilmu karena hanya ikut-ikutan sehingga di dalam Al-Quran pun sangat banyak ayat-ayat yang afala tatafakkarun afala takilun ayat-ayat yang diakhiri dengan redaksi demikiannya tidakkah kalian bukankah kalian punya akal tidakkah kalian berpikir mana mungkin sebetulnya kan kalau baik tadi kan urusan akidah ataupun amal baik urusan akidah atau amal tidak ada di Qur'annya tidak ada di hadisnya tapi ini disebut dari Islam kan aneh di Qur'annya tidak ada di hadisnya juga tidak ada lalu dikatakan ini bagian dari Islam mana mungkin memang Allah menurunkan Islam kepada siapa lagi karena Allah hanya menurunkan Islam itu kepada Rasulullah Sallam berupa ayat Quran kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Sallam melalui sunnahnya baik berupa ucapan ataupun amalannya maka ini yang perlu digarisbawahi ini bahwa landasan dasar yang tadilah sebutnya dalil hujah bukti data bahwa ini dari ajaran Islam ada di Quran berarti kalau tidak ada di Quran berarti ada di di hadis nah kalau selain dari yang dua ini misalnya lalu dari seseorang nah seseorang ini dari mana masa itu bagian dari Islam sesuai kan dengan definisinya kalau ini dari seseorang dari si A no dari si A dari si B tanpa kita tahu si A demikian itu landasan Quran nya apa landasan hadisnya apa kalau tidak ada masa mungkin dari Islam justru kan definisi taklit itu mengikuti orang lain tanpa hanya semata-mata berdasarkan baik sangka bahwa orang itu benar hanya berdasarkan kita berbaik sangka kepada orang tersebut bahwa orang itu benar tanpa disertai dengan dalil yang benar untuk diikuti nah dalil yang benarnya itu kalau benar ini dari ajaran Islam pasti ada di Quran atau atau hadis nah kemarin sampai disitu ya sampai ayat yang mengharamkan taklit yaitu surat al-isro ayat 36 dan kebalikannya ayat-ayat yang afalat tatafakarun tidakkah kalian berpikir afalat tangkilun bukankah kalian punya akal banyak di dalam Al-Quran yang demikian dari ayat-ayat itu pun itu ya dari ayat-ayat yang memerintahkan berpikir memerintahkan menggunakan akal kalau diambil pemahaman sebaliknya perintah itu adalah larangan yaitu dilarang tidak digunakan kalau tidak digunakan ya berarti hanya hanya ikut-ikutan bahkan ada nanti komentar ulama kalau pas benar gitu ya dengan apa namanya peribahasa peribahasa di dalam di dalam bahasa kita sih di dalam bahasa Indonesia orang yang taklid itu bagai kerbau dicocok hidung ditarik kemana saja gak pernah nolak hayu ditarik oleh siapa saja hayu ini pas gitu ya peribahasanya apa kerbau itu ngerti mau dibawa kemana mau disembeli saja dia ikut saja kemudian masuklah ke dalam kerangkeng alat untuk menyembeli padahal yang nariknya itu anak kecil coba kalau tahu mau disembeli kemudian melawan anak kecil gampang mau digadil ngapung kemana itu itu benar bagai kerbau dicocok hidung artinya ketika ditarik diajak atau diberitahu segala sesuatu itu gak pernah bertanya dalilnya gak pernah menanyakan mana dalilnya mana dasarnya kemudian sampai ayatnya dari ini pembahasan taklid ini maka manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok satu martabatul ijtihad dua martabatul itiba yang satu lagi terakhir martabatul taklid nah kelompok pertama yaitu orang-orang yang ber ijtihad kalau ijtihad itu satu kepastian yang pasti terjadi nah karena sesuai dengan perkembangan zaman lah itunya banyak hal-hal yang tidak secara jelas itunya apa namanya dalilnya itu berupa ayat Quran atau berupa hadis nah maka yang namanya ber beri jtihad itu adalah untuk apabila muncul satu masalah nah ini merujuknya ke ayat yang mana atau ke hadis yang yang mana karena Allah 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 menyatakan ini kan al-yauma akmal tulakum dinakum itu kan ayat terakhir yang menyatakan agama ini sudah sempurna nah maknanya agama Islam itu sudah sempurna dimana agama Islam ini agama terakhir Al-Quran itu kitab terakhir Rasulullah itu nabi yang terakhir artinya sampai hari kiamat itu gak akan ada lagi nabi yang baru tidak akan ada lagi kitab yang baru tidak akan ada lagi agama baru dimana di dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan di ayat yang menyatakan barusannya al-yauma akmal tulakum pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian ya al-yauma akmal tulakum dinakum waroditulakum ul-islam madina dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian nah kemudian ini agak melibar dulunya ini maksudnya bahwa kalau disebutnya perkembangan zaman mungkin istilahnya perkembangan zamannya dimana banyak hal-hal baru yang muncul dimana di zaman nabi tidak ada nah hal-hal baru ini yang membutuhkan ketentuan ketetapan hukum menurut Islam hal seperti ini benar gak sementara ini tidak ada di zaman nabi nah ini yang perlu ijtihad jadi kalau benar sesuai dengan ajaran Islam landasannya ayat mana kalau hadis hadis yang mana kalau tidak benar berarti bertentangan dengan ayat mana atau hadis yang mana nah artinya yang berijtihad ini harus yang menguasai Al-Quran harus yang menguasai hadis atau dengan kata lain ijtihad ini bagian ulama etama gak semua orang tidak boleh berijtihad setiap orang berijtihad hancur itu agama Islam kalau setiap orang berijtihad pasti ada artinya pasti ada ayatnya pasti ada atau kalau tidak ayat pasti ada hadisnya dengan pernyataan Islam ini sudah sempurna maknanya bahwa Allah tidak akan mengutus Nabi baru tidak akan menurunkan agama baru tidak akan ada kitab yang baru artinya Al-Quran ini Islam ini cukup untuk seluruh permasalahan manusia sampai hari kiamat tinggal cocokkan cari kalau ada masalah yang muncul yang memang di zaman Nabi tidak ada nah ini merujuknya atau sesuainya ini dengan ayat atau hadis yang mana artinya ini harus yang menguasai Al-Quran menguasai hadis namanya ijtihad yang saya ingat pernah juga ada pembahasan tentang bayi tabung di zaman Nabi ada enggak belum pernah terjadi di zaman Nabi bayi tabung sementara kan sekarang ada bayi tabung nah menurut islam boleh enggak gitu bayi tabung di bayi tabung tes ingat bayi tabung gak bayi tabung atau bayi dan tabung bayi tabung itu yang saya tahu ini ya mudah-mudahan gak salah sih ya bayi tabung itu kalau proses pembuahan secara alami tidak berjalan dibantulah oleh medis gitu ya bahan dari laki-laki dan bahan suami dan dari istri dari laki-laki dan perempuan itu dipertemukan di luar oleh ahlinya setelah terjadi pembuahan di luar kemudian di jeksi dimasukkanlah ke dalam rahim itu ada yang berhasil ada yang berhasilnya kemudian hamil nah yang seperti ini boleh gak itu menurut menurut islam jadi ini di zaman nabi gak ada yang seperti ini gak pernah terjadi nah dari ini ada satu ini ya apa namanya tahun berapa gitu ya saya lupa lagi ya sidang gitu lah satu majelis memutuskan boleh asal suami istri asal suami istri laki-laki bahan dari laki-laki ini suami kemudian bahan dari perempuan ini istrinya suami istri artinya ini hanya ikhtiar supaya bisa hamil karena dengan ya apa namanya yang secara alami itu tidak pernah terjadi tidak bisa tidak bisa terjadi kehamilan muncul usaha demikian bertentangan dengan dengan islamnya gak bertentangan ikhtiar itu supaya bisa hamil untuk kondisi yang suami istri yang kondisinya demikian nah bagaimana kalau alah dasar liar sikap firma kalau di Amerika kan ada bank sperma di Eropa ada bank sperma jadi perempuan yang ingin hamil itu tinggal datang disitu ada tertulis namanya bahkan ada dokter yang ketahuan apa namanya dokter ketahuan itu ternyata bahannya itu dirinya puluhan budak banyak perempuan yang hamil itu ternyata bahannya itu dari dirinya padahal si perempuan itu kan tulisan kan bread beat tulisan itu ditaro jauh bread beat take you dan dia di apa namanya ini di pengadilan Amerika dia dihukum pidana karena menipu konsumen kalau di Amerika itu berlaku banyak di sana di Amerika itu memang yang perempuan yang tidak mau menikah tapi ingin punya anak tinggal datang ke klinik atau ke rumah sakit di sana ada kalau itu haram artinya itu sama saja dengan kalau bahasa ini menanam jagung di kebun kita menanam benih di kebun orang emang boleh tadi boleh menanam jagung di kebun kita kebun batur di pelakan nah ini boleh artinya ini satu ikhtiarnya boleh gitu kalau memang ini antara suami dan dan istri nah kalau yang bukan suami istri itu yang haram nah apa ini ini tidak ada di dalam Al-Quran secara redaksinya bayi tabung misalnya gitu tidak ada di hadis juga tidak ada nah itu yang contoh masalah yang disitu perlu izdihad perlu izdihad ketetapan artinya halal haram apa namanya ikhtiarnya ikhtiar dengan cara demikian nah ada juga izdihad ringan sebut izdihad ringan yang bisa dilakukan oleh setiap orang misalnya kalau berada di satu tempat ketika mau sholat tidak tahu arah Qiblat ya maka dia harus berizdihad tapi tetap harus punya landasan kalau landasan hadisnya ya iyalah mengarah ke Qiblat tapi saat itu ini Qiblat itu ke arah mana tetap dia harus punya landasan harus punya pegangan misalnya apa dulu itulah cari untuk menjadi indikasi itulah bahwa Qiblat itu kemana gitu ya tanya itu mana itu gak liwat gampang tapi itu gak liwat ke pencantang itu gak jawab ya terakhir ditanyakan misalnya kalau siang sholat zuhur sholat asar zuhur asar itulahnya lihat matahari kalau matahari berada di sebelah sana berarti kita kan namanya juga izihan belum tentu atau mungkin tidak akurat kalau matahari ini ini sholat asar matahari di sana kita bisa memperkirakan lah kiblat kemana kalau di kita ini matahari itu sudah ke barat masa sih mau ke sana sholatnya asar loh ini sholat asar matahari terlihat sebelah sana masa kiblat ke sana atau yang jelas tanya kanunga liwat padupi itu bulan padupi itu kalau ini harus segera dilakukan karena kan harus segera mengerjakan sholat arah kiblat tidak tahu ya katakanlah tidak ada yang bisa ditanya ada yang bisa ditanya ke dalam kita jawab nah itu izdihadnya disitu kalaupun izdihadnya itu salah ternyata ternyata ya kalau misalnya ada yang memberitahunya setelah sholatnya selesai sholatnya tidak usah diulang ya sholatnya itu tidak usah diulang ini bisa jadi tadi kamu sholat ke arah sana kiblat yang berat ke sana sudah karena sholatnya selesai kalau diberitahunya ketika sedang sholat maka segeralah pindah ke arah kiblat yang benar kalau pindah kiblat kan di zaman rasulah juga terjadi Allah sudah menurunkan ayat pindah kiblat sejak turun ayat itu kiblat itu ke masjidil arom sementara di satu masjid ada yang sholatnya masih kesalah kan sebetulnya karena sudah turun ayat yang memindahkan kiblat itu dari masjidil aqsa ke masjidil haram yang benar ke masjidil haram tapi di satu masjid ada yang sholatnya masih ke masjid il aqsa di luar masjid ada yang lewat kemudian memberitahu orang-orang di dalam masjid itu kiblat sudah pindah ke masjidil haram yang di masjid itu pindah kiblat sampai sengka sampai sekarang masjid itu namanya masjid kiblat tain sampai hari ini ada di madinah masjid kiblat yang terkenal masjid dua kiblat nah dimana masjid itu kejadian duikian salah arah kiblat diberitahu di tengah-tengah sholat tinggal pindah mengarah ke kiblat yang benar nah kalau itu misalnya itu izihan sifatnya namanya menentukan kemana di arah kiblat tapi harus cari dulu apa yang bisa dijadikan pegangan misalnya matahari sebelah sana ini sholat asar berarti ke itulah kalau di kita kan berarti matahari ke barat kalau bertentangan pasti beda matahari sebelah sana masa sholat mencoba menghadap ke timur itu 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 landasan untuk kita menetapkan ke sini niarah kiblat nah ada pun izihan untuk tadinya hal-hal yang pasti akan terus bermunculan masalah-masalah baru yang tidak terjadi di zaman rasulullah sallam artinya tidak akan ada ayat kurannya tidak akan ada hadisnya karena hal ini tidak pernah terjadi di zaman rasulullah sallam entah sebutannya bayi tabung matunya bayi pisin gitu karena prosesnya itu dilakukan di apa namanya sebuah tempat lah gitu yang terbuat dari kaca bahan dari laki-laki bahan dari perempuan kemudian di pertemukan lah gitu di di sebuah apa namanya tempat wadah dari dari kaca itu dengan cairan tertentu lah gitu supaya tidak kering supaya tidak mati nah setelah terjadi pembuahan kemudian disuntikan ditunya ke dalam rahim itu sudah banyak yang berhasil nah izdihad sendiri ini juga sama izdihad dalam pelajaran usul fikih juga izdihad itu seperti ini definisinya izdihad artinya tadinya untuk menentukan contoh ringannya tadinya untuk menentukan arah qiblat kemana karena kan harus ditentukan arah qiblat kemana karena ketika sholat salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menghadap ke qiblat tapi kalau tidak tahu dengan cara izdihad ya sudah hasil izdihadnya kesini nih lakukan berarti jangan sampai tidak tahu arah qiblat pun gitu kemana itu lah ditopal tidak boleh kalau seperti itu kalau di satu tempat mau sholat tidak tahu arah qiblat lalu kemana tidak tahu arah qiblat mau ke sana juga entah benar entah enggak mau ke sana entah benar entah enggak chat kong pokoknya di kemana nangtung chat kong itu muter beri perum keberes muter ah gak salah kadinya kucat pas buntat pas buntat itu gak gubrang talir gak sih kalau hura itu makanya harus ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan untuk menentukan arah qiblat itu mana itu contoh ringan ini harus segera ditentukan karena menghadapi qiblat itu syarat sahnya sholat jadi tidak boleh dalam keadaan seperti itunya kemana walah misalnya karena kan mau kemanapun belum tentu ini benar jadi sholat sama saja hal itu gak boleh nah izdihad itu ini definisinya bazlul wusni waduh menumpahkan wusni dewasi wasa wasa ayasi u bukan bazlul ilmi bazlul wusni wusni ma wawasan pangawaruh jahasi orang suna masuk ke truk entah nebika mana gitulah dia punya dia punya pengetahuan dia punya wawasan gitunya bazlul wusni bazlul ma menumpahkan mencurahkan nebika korena cek orang suna ma bazlul wusni menumpahkan mencurahkan aduh naonnya wusni jadinya eh itu bahasa suna pangawaruh itu pengawaruh elhu kanyahu yang dipikam mana menumpahkan mencurahkan seluruh kemampuan pengetahuan wawasan fi naili hukmin syari'in untuk meraih untuk mendapatkan hukum syari'in artinya kan ini yang tadilah bayi tabung menurut islam artinya ini menurut islam bagaimana untuk menentu menumpahkan mencurahkan seluruh wawasan pengetahuan ilmu dan sebagainya lahitnya fi naili hukmin syari'in dalam meraih mendapatkan atau mencapai satu hukum syari'i hukum syari'at hukum di dalam islam bitorikil istinbati minal kitab biwas sunnah tetap saja landasannya ini izihan pun landasannya itu al-quran dan sunnah bitorikil istinbati dengan cara mengambil kesimpulan minal kitab biwas sunnah dari al-quran dan sunnah artinya kan orang yang harus memahami menguasai quran orang yang mengetahui memahami menguasai sunnah karena untuk tadinya untuk meraih mendapatkan satu hukum syari'i dengan cara dengan jalan mengambil kesimpulan dari ayat atau sunnah disinilah masalahnya sejauh mana berartinya sejauh mana sedalam apa pemahamannya tentang al-quran dan dan sunnah atau dengan kata lain ini bagian ulama ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang karena untuk tadi kan ini kan dengan cara mengambil kesimpulan dari al-quran atau sunnah sementara sementara kan tadi untuk memahaminya saja untuk memahami al-quran dan sunnah itu banyak ilmu alatnya banyak ilmu alatnya yang pokok adalah tata bahasa arab karena al-quran dan sunnah itu bahasa arab itu gramernya sangat menentukan makna dari ayat atau hadis dua-duanya sama bahasa arab kalau tidak menguasai ini tata bahasa arab bisa jangankan untuk sampai kepada kesimpulan kepada pemahaman yang lebih jauh yang lebih dalam redaksinya saja salah dipahami redaksinya itu salah dipahami maksud ayat ke barat dipahaminya ke timur maksud ayat maksud hadis L ya R jadi L R itu stereo itu 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 dipahami kemana itu itu karena kunci paling mendasar itu adalah tata bahasanya banyak ilmunya ilmu alat itu ilmu alat untuk memahami al-quran dan dan sunnah yang paling mendasar yang nomor satu adalah nahusorof disebutnya nahusorof tata bahasa tata bahasa arab grammar ya karena al-quran itu bahasa arab kemudian hadis juga bahasa arab kalau tidak ditentukan maknanya berdasarkan tata bahasanya itu pasti akan berbeda apa yang dimaksud oleh ayat atau hadis dengan yang dipahami karena tidak memahami tata bahasa arab nya kemudian ilmu usul fikih ini ilmu wajib untuk orang yang ini yang ber iz tihad karena izi had itu adalah dengan cara dengan cara mengambil kesimpulan dari al-quran atau hadis bagian ulama lah itunya nomor hijjiman ini kan manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok terkait dengan taklid manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok satu tingkatan izdihad izdihad itu adalah menumpahkan mencurahkan seluruh kemampuan dalam meraih dalam mendapatkan untuk menuju itulahnya kesimpulan atau hukum syari dengan cara mengambil kesimpulan dari al-quran atau hadis ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang atau ini hanya bisa dilakukan oleh yang berwenang berkompeten memiliki ilmu alatnya yang memiliki ilmu alatnya karena tanpa alat pahe itu seperti begini ini apa namanya analogis saja untuk menyelami untuk menyelami al-quran menyelami hadis anggaplah seperti orang yang mau menyelam harus punya alat untuk menyelam peralatannya lengkap tidak kalau peralatannya lengkap punya skill tidak untuk melakukan penyelamannya meskipun alatnya lengkap kalau tidak punya kemampuan keahlian dan jelam amal kumahnya jelam amanya lama titah nyelam amang wai tapi yang amang ngerlap jelam amal kan yang tidak punya keahlian tidak punya kemampuan begitu masuk ke dalam air ngerlap tapi coba beli peralatan menyelam dia bagaimana ngerlap 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 di luhur ngerlap di atas di bawah air berat jenisnya ngerlap ngerlap berat jenisnya lebih besar dari air makanya dimasukkan ke air tenggelam kalau kayu berat jenisnya lebih kecil dari air kalau dimasukkan ke dalam air dia mengambang jelam bingung ngerlap 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 berat jenis setelah jelam kalau yang punya skill ketika dia mau berenang di atas air bisa ngambang ketika dia mau menyelam dia bisa menyelam hanya kalau menyelam kan itu perlu alat meskipun alat nyelengkap tapi kemampuannya tidak punya jangan harap bisa menyelam artinya ini dengan analog demikian ilmu alat iya tapi kalau skillnya kemampuannya di dalam menyelami itu pun diperlukan kalau alatnya ini sesuatu yang wajib masa mau menyelam tanpa alat yang mau menyelami mendalami Al-Quran tanpa alat tidak akan bisa yang sudah punya alat pun yang mempelajari ilmu alatnya pun skillnya belum tentu kemampuan mendalaminya menyelaminya meskipun alatnya lengkap katalah kelompok pertama itu khusus ulama artinya yang berizdihad itu hanya mereka yang berbenang berkompeten melakukan izdihad dengan syarat menguasai memiliki ilmu alat tanpa itu tidak boleh tanpa itu salah berani berani izdihad kecualinya kalau tadilah izdihad ringan apalah sebutannya untuk menentukan arah Qiblat mau shalat nanti mau shalat tadi pantai tidak jawab ditanya berarti kayak Qiblat kemana yang kedua kelompok it tiba namanya martabatul it tiba kalau orangnya kelompok it tiba lah gitunya mengikuti orang lain ya karena dia sendiri kan tadi tidak bisa ber izdihad sendiri dia mengikuti orang lain tapi ketika mengikutinya itu bihujatin solihatin disertai dengan hujah yang benar yang valid ditulahnya disertai dengan dalil hujah yang benar untuk diikuti jadi sebetulnya bukan mengikuti orang itu bukan mengikuti orang lain tapi mengikuti hujah mengikuti dalil yang disampaikan oleh orang lain saya ingat ini alah almarhum itu Pak Budi almarhum Pak Budi di satu tulisannya gitunya kalau garis besarnya kalau kata-katanya persisnya saya lupa lagi tapi intinya saya tidak akan mengikuti siapapun itulahnya saya tidak akan mengikuti siapapun karena yang wajib saya taati itu hanya Allah dan Rasulnya jadi saya tidak akan mengikuti orang lain artinya saya tidak akan mengikuti kata anu kata ulama kata siapa saya tidak akan mengikuti itu karena bagi saya yang apa namanya yang wajib diikuti hanya Islam intinya yang wajib saya ikuti adalah Islam nah ini persis dengan yang ini ketika mengikuti orang lain itu disertai dengan hujah yang yang jelas yang benar yang yang valid untuk diikuti hakikatnya bukan mengikuti orang berarti hakikatnya bukan mengikuti orang tapi mengikuti hujah yang datang dari orang itu makanya kan beribahasa itu apa namanya nyagi keluar tina bujur haya mari nong ini cokot tidak nong nama halus meskipun datang dari tayang mulia meskipun datangnya dari Yohannes dari 2 tetap maksudnya kan bahwa ini yang diikuti itu bukan orangnya mengikuti orang lain meskipun sebutannya demikian mengikuti orang lain tapi kan disertai dengan hujah dalil data bukti yang benar untuk diikuti sementara kan itu tadi hujah dalil yang benar itu kalau ini kan tentang agama islam pasti kan kalau berdasarkan Al-Quran atau sunnah untuk jadi musnahid semuanya juga tidak mungkin untuk menjadi musnahid semuanya itu tidak mungkin pengalaman 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 diajar tinggal hiji karena peranan karena di zaman Rasulullah pun para sahabat itu meskipun langsung di bawah asuhan nabi di bawah bimbingan nabi tetap saja yang menjadi ulamanya tidak semuanya meskipun sahabat itu suka meriwayatkan hadis tapi statusnya dia bukan ulama gitu di kalangan para sahabat banyak yang seperti itu yang dikenal sebagai ulama itu Ibn Mas'ud Ali bin Abu Talib Ibn Abbas Ibn Umar sementara sahabat kan ribuan puluhan ribu ratusan ribu sahabat seperti misalnya kaum Muhajirin ya mereka ini diberdagang di pasar kaum Ansor mereka di kebun dan di zaman nabi juga ada dokter Umar bin Khotab sendiri pernah mendapatkan pernah mendapatkan upah gaji sebagai PNS Umar bin Khotab dapat upah dapat gaji sebagai ASN aparatur sipil negara pernah bahkan upahnya gaji gaji bulanan gajinya itu oleh Rasulullah SAW diberikan kepada Umar bin Khotab karena memang upah kan hak Umar bin Khotab upah kerja gitu kan tapi oleh Umar bin Khotab Umar bin Khotab tidak mau menerima bukan tidak mau menerima tapi ketika Rasulullah SAW menyerahkan gaji gaji bulanannya Umar bin Khotab mengatakan saya sodakohkan saja bukan menolaknya tapi saya sodakohkan saja karena saya sudah cukup kemudian oleh Rasulullah disodakohkan benar-benar berikutnya ketika diberikan ini gaji bulanannya Umar bin Khotab melakukan hal yang sama saya sodakohkan saja sodakohkan oleh Nabi yang ketiga kalinya Umar bin Khotab melakukan yang sama Rasulullah mengatakan terima dulu ambil dulu kalaupun mau sodakohkan lakukan sendiri bukan Nabi tidak mau diperlakukan seperti tadinya bukan Nabi tidak mau diperlakukan seperti tadi tapi apa benar kalau sudah ada di kantong disodakohkan jangan-jangan setelah diterima beda lagi pikirannya kalau asalnya kan Umar bin Khotab gak melihatkan uangnya apa di amplopan di gaji gaji ini di amplopan di gaji asodakohkan bukan menolak bukan menolak di gajinya bukan kalau disodakohkan artinya kan Umar bin Khotab mensodakohkan uangnya yang disodakohkan itu uang siapa semuanya sodakohkan duit batur itu itu mengiakan membenarkan itu memang gaji hak dirinya hanya Umar bin Khotab merasa tanpa uang gaji itu pun Umar bin Khotab merasa bahwa hidupnya sudah cukup emang Umar bin Khotab orang kaya umar bin Khotab mau sodagar seperti Abu Bakar sodagar kaya yang ketiga kalinya melakukan sendiri ternyata Rasulullah disitu memberi pelajaran memberi pelajaran kalau sebelumnya gaji sudah di 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 kawan beradu kawan 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 langsung menyesali diri langsung menyesali diri sodakoh kamari kawan kawan semangkan yang gaji sebulan nah ini namanya itiba atau nantinya kebalikan lah boleh disebut kebalikan kebalikan dari taklid itu adalah itiba sebutannya sama mengikuti karena kan bukan berizid sendiri kan kalau kelompok pertama tadi itu berizid karena mumpuni lah itunya benar dengan ilmu yang cukup punya kemampuan untuk berizid nah kalau yang kedua tentu ini bukan kalau yang kelompok pertama tadi itu khusus ulama kalau yang kedua ya anggaplah ini umatnya umat dari ulama yang ini mereka akan mengikuti ulama ya kan umat itu akan mengikuti ulama dimana apa namanya umat ini harus harus seperti ini mengikuti orang lain yang katakan umat mengikuti ulama ustad kiai itu kan tapi harus disertai dengan hujah karena hakikatnya yang diikuti bukan orangnya yang diikuti itu adalah Qurannya hadisnya yang datang dari ulama tersebut itu namanya itiba nah ada pun taklid ini kelompok ketiga yaitu yang taklid seperti definisi sebelumnya yaitu ik al-iktida'u bilgoeri mengikuti orang lain baik urusan akidah ucapan ataupun amalan perbuatan semata-mata berbaik sangka kepada orang tersebut tanpa min goeri hujatin tanpa disertai dengan dalil nah ini yang kemarinnya sudah saya sampaikan di kita ini pola pengajaran mungkinnya pola pengajaran pola pendidikan di kita ini di Indonesia ini umumnya taklid didoktrin tanpa boleh bertanya tidak dibolehkan untuk bertanya pokoknya terima seperti ini ketika bertanya itu ya tidak tidak diberi tidak diberi apa namanya tidak diberi ruang itu untuk bertanya lalu didoktrin lah masa ulama salah nah itunya masa habib masa habib salah ya gitu bib masa habib salah ya bener aja bib kemarin juga masa sangat sangat mungkin kemarin kemarin saya sampaikan bahwa sekali ber imam as-safi'i yang menjadi naonnya yang menjadi mazhab mayoritas umat islam sedunia as-safi'i imam imam as-safi'i sendiri kan seorang ulama dia memberi fatwa dia berfatwa ya memang seperti itulah yang namanya ulama dia berfatwa dia memberi fatwa ternyata ada edisi revisi ada kawal kodim ada kawal jadi dikenal di kalangan para ulama bahwa ada untuk imam as-safi'i itu ada kawal kodim artinya ini fatwa fatwanya yang terdahulu kemudian imam as-safi'i sendiri yang merevisi dimunculkanlah kumpulan fatwa imam as-safi'i yaitu kawal jadid artinya di edisi revisi lah bahasa kitanya nah imam as-safi'i juga demikian sebelumnya kalau yang salah jadi koreksi direvisi oleh imam as-safi'i artinya sangat-sangat mungkin kalau ulama hasil izdihadnya itu ternyata salah nah kalau yang taklin mana didik kita itu di doktrin demikian tidak boleh bertanya cek aing dodol dodol titik kudu yang terima dodol ini gagal ngebelet rak teareng dah bongga datu asal hidung dah cek nunggi tunah hidung hidung dodol di ladangan kekeweb yang dodol nyemangat digigel digigel tengah belet diduduk hurung digeber dipakai istri kan di kita ini ini yang berlaku pola ini yang apa namanya yang di berlakukan tidak boleh bertanya ini didoktrin ke apa namanya ke murid atau apalahnya di bawahnya itu tidak boleh bertanya lalu disampaikanlah kata-kata yang tadi mana mungkin orang tua kita salah mana mungkin ulama salah jadi si yang menerima ini jelas tidak akan tahu hujah dalil datanya karena pokoknya begini tadi pokoknya di saya tidak ada bukti ini itu tidak itu menyesalah dan ngebeja anak pokoknya hidung dipalastikan itu itu pokoknya kawarung muli pas kawarung itu hidung dipalastikan nah sementara taklinnya sepertinya sudah di definisinya yang tadi jadi apa namanya umat islam umat islam itu terbagi menjadi tiga kelompok satu kelompok tingkatan izdihad orangnya disebut mujtahid orangnya disebut mujtahid yaitu orang yang melakukan izdihad tadilah sudah saya terangkannya syaratnya berat untuk menjadi intinya menguasai Al-Quran menguasai hadis hadis karena yang namanya izdihad itu tadi kan mengambil kesimpulan dari ayat atau hadis yang kedua ya tingkatan itiba orangnya disebut muttabi yang yang tiba itu orangnya disebut muttabi nah yang kelompok ketiga yaitu yang tingkatan taklid orangnya disebut mukolid orangnya hanya mukolin itu tadi orang yang menerima apapun tanpa 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 berpikir ini dasarnya apa karena kalau itu benar dari ajaran Islam pasti ada di Quran atau di hadis orang yang mukolin itu ya itulah tadilah bagai kerbau dicocok hidung masalahnya ternyata bukan hanya di kita juga ternyata bukan hanya di kita pola taklid ini ini sudah berlaku di kalangan umat Islam secara global berlakunya di kalangan umat Islam secara global bahkan ada yang ketika mengatakan atau membicarakan suatu masalah itu dia mengatakan pendapat si Anu kenapa jadi pendapat orang sementara kalau pendapat banyak ulama yang untuk hal yang sama itu mengeluarkan pendapat untuk satu masalah yang sama ini banyak pendapat ini kalau mengikuti pendapat bingung mas di kenapa banyak bukan hanya satu dua lalu mengikuti pendapat siapa pendapat si A kenapa bukan pendapat si B yang diikuti kalau mengikuti pendapat si B akan terus kenapa mengikuti pendapat si B bukan yang lainnya kalau kalau misalnya apa namanya sebut lah karena mengikuti si A mengikuti si B karena ini kan yang mutabi itu disertai dengan hujah dalil yang jelas hakikatnya yang diikuti kan bukan pendapat si A si B tapi ini dalilnya yang diikuti itu berupa Al-Quran atau hadis itu kalau untuk apa namanya yang di dalam Islam itulah dasarnya kan hanya dua Al-Quran atau atau hadis ini sampai disini ada tiga kelompoknya wal ulayayni mahmudatani wasali satu mazmumatun dari tiga yang disebut tadi satu yang berizdihad atau mujtahid dua mutabi tiga mukolid dua yang awal itulah yang benar wasali satu sementara kelompok ketiga yaitu yang melakukan taklid atau mereka yang disebut mukolid itu tercelak melanggar berarti sebetulnya kan melanggar surat Al-Isra ayat 36 6 walatakfu malaisalakabihi ilmun janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentang hal tersebut dirang keras artinya kan menubah oleh Allah di melalui ayat Al-Isra 36 itu walatakfu jangan sekali-kali mengikuti malaisalakabihi ilmun apa yang kamu tidak punya ilmu itu tentangnya lanjutannya sedikit lagi kalau disini penulis kitab ini ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan bitaakul watafakur watadabur wa maafi ma'naha ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan itu tadi bitaakul saya sampaikan tadi kalau banyak ayat itu yang diakhiri dengan afalah takkilun bukankah kalian itu punya akal afalah tatadabbarun afalah tatafakkarun itu banyaknya ayat-ayat yang diakhiri dengan apa namanya semacam Allah menggugah artinya ya Allah menggugah manusia bukankah kalian punya akal tidakkah kalian memikirkannya afalah tatadabbarun tidakkah kalian menyelaminya mendalaminya atau yang semakna nyata disini yang disebut bitaakuli watafakuri watadaburi ini di dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak mengambil sebetulnya mengambil mafhum mukholafah kalau dalam ilmu sulfiqih namanya mafhum mukholafah itu mengambil makna kebalikan kalau Allah memerintahkan berpikir artinya Allah melarang tidak menggunakan pikiran kalau Allah kalau kebalikan dari perintah itu adalah larangan dan tidak salah memang benar perintah-perintah yang ayat-ayat yang memerintahkan pakai akal kamu pakai pikiran kamu dalami selami itu ya apa namanya ayat-ayat Allah itu pemahaman kebalikan dari perintah ini adalah larangan kalau di perintah berpikir artinya dilarang tidak berpikir kalau di perintah menggunakan akal artinya dilarang tidak menggunakan akal nah dimana kan di surat Al-Isra' tadi kan pendengaran penglihatan akal itu akan dimintai tanggung jawabnya dan Allah sudah memerintahkan dipakai gitu akalnya ini dipakai untuk berpikir bahkan tanda burma mendalami menyelami agama Islam mendalami Al-Quran mendalami mendalami hadis nah dari ayat-ayat yang memerintahkan demikian pun ditunya disini disebutkan Al-Amru Bishayi Nahyun Andidihi perintah terhadap sesuatu itu berarti larangan untuk hal kebalikannya meskipun yang yang secara tekstual gitu nya yang jelas-jelas melarang taklid itu yang tadi jelas tidak ada makna lain wala takfuma lai salah kabihi ilmu jangan sekali-kali mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu eh waktu senage pamiar saya perantau sentinya kapan cagel orang doi kadi asal jadi wah kepo itu dong yang sirawing yaudah dulu lah emangnya ini waktunya lebih juga nah nanti ayat-ayat ayatnya ayat-ayatnya yang jelas juga ini dari ayat ini itu kesimpulan ayat-ayat dari ayat-ayat yang dimuat ada dua nantinya ya dari ayat-ayat yang dimuat disini ini jelas juga kesimpulannya bahwa taklid itu memang haram taklid itu memang haram disini ayatan tentang orang-orang jahiliah orang jahiliah pasti taklid karena mereka coba dalilnya apa hujahnya apa kalau Tuhan itu berupa berhala kemudian dalilnya mana itu hujahnya mana kalau menyembah berhala itu dengan cara demikian nah ketika mereka ini ya intinya ketika mereka ditanyakan mereka hanya mengatakan inilah yang kami dapatkan dari leluhur kami itu dalil bukan kalau yang seperti itu hujah bukan yang menunjukkan benarnya gitu ya keberhalaan mereka gitu kan jadi seperti itu kan mereka kan menjawab demikian inilah yang kami dapatkan dari leluhur kami nah itu dalil bukan bukti data bukan untuk benarnya tentang keberhalaan yang dilakukan oleh mereka banyak dalil nak itu datos kiyo tidituna ah kan sebetulnya gitunya ya inilah jihad dari leluhur kami seperti ini dan tiba bahula ngekitu agama yang dan tiba bahula ngekitu nah itulah inilah yang kemudian itulah intinya nanti ayat-ayatnya yang bahwa taklin itu ciri khas jahiliah makanya Allah mengharamkan karena kenapa mereka itu menjadi seperti itu saja gitu apa namanya bahas disini ada gak ya jumun mereka itu mereka itu orang-orang yang jumun orang-orang yang mager orang-orang yang gagal bupon gitu diajak kayu kan bener aku nabi ini ini mager cuma orang mempinah kan bener nah mereka itu di dalam diri mereka itu disebutnya ada sifat jumud jumud itu tidak terbuka tidak menerima perubahan tidak mau menerima perubahan makanya ya itulah yang mereka lakukan yaitunya ajaran yang mereka dapatkan sejak kecil dari leluhur mereka nah mereka ini tidak mau berubah tidak mau membuka diri padahal kalau dibandingkan kalau dibanding ya silahkan bandingkan yang benar itu yang yang disampaikan oleh Rasulullah atau apa yang mereka yakini tadi tinggal disebutkan apa namanya ngadu dalil ngadu data ngadu bukti silahkan buktikan yang benar itu Rasulullah atau Abu Lahab karena kan Abu Lahab minta itu dibandingkan minta sok setahun ewang bandingkan gitu kan maksudnya hanya oleh Allah dilarang keras sudah daik kanan dibandingkan jangan gitu patut daik lagi salah jatuh atau agama Allah kalau Rasulullah maunya agama Islam ini dibandingkan dengan agama jahiliah makanya Allah yang melarang ah ngeskul ya yukhal kafir usb ya kena 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 gitu mending lah bodo mata bodo dunus bisa gitu kan ya karena kalau Rasulullah mau membandingkan seperti pemerintahan mereka ini Islam yang jatuh Islam sudah kalah itu ciri khasnya taklin itu ciri khas jahiliah karena apa yang mereka ikuti itu tanpa huja tanpa dalilnya tanpa bukti tanpa itu bahwa apa yang mereka yakini mereka amalkan itu benar gak ada sama sama sekali angin kena temata jadi ayatnya pokoknya menyebut mereka itu leluhur mereka bukan mereka leluhur mereka itu awalau kena abauhum layak kiluna syai'an walayah tadun mereka dengan agama jahiliahnya dengan keberhalaannya mereka itu layak kilun mereka sendiri ngerti gak walayah tadun juga bukan berdasarkan wahyu tadi kita ini jadi duk itu tadi sebut agama animisme paganisme itu yang muncul dari budi karya dan karsa manusia